FUDIES! Buat generasi 90-an, pasti demen banget ya nongkis santuy di warung Ropang? Iya, Ropang, roti panggang. Yap, warung tendaan kayak Ropang Mang Uyet gini emang pernah ngehits pada zamannya. Jauh sebelum diserang tempat kekinian yang instagramable kayak sekarang. Eh, siapa bilang nongkrong di tempat kayak gini gak asik? Buat kalian yang ngakunya anak zaman sekarang, cobain deh benunya yang lazis dan ngenak banget di lidah. Apalagi kalo tau harganya, duuh makin jatuh cintrong deh. Nah FUDIES langsung kita samperin Mang Uyatnya. Halo, ini pasti nih Mang Uyatnya kan? Bener gak? Bukan. Oh bukan? Kok bukan? Kulitannya Mang Uyat kok? Mang Uyat yang punya. Oh kamu? Kamu yang masaknya? Waduh, kalo gitu namanya siapa? Dadan. Dadan? Iya. Dadan? Bukan ya? Dandan itu. Oh itu dangdan. Kalo dulu sih, Mang Uyat yang terjun langsung nih layanin pembelinya FUDIES. Tapi sekarang cuma keluarganya aja yang nerusin. Jadi kalo kalian kesini cari Mang Uyat, gak bakal ketemu ya FUDIES. Karena Mang Uyat udah balik ke kampung nih. Oke diu, kalo rekomendasi dari Mang Dadan sih, salah satu ropang favorit disini si ropang strikaya susu keju. Langsung aja nih, Soraya bantu oles-oles strikayanya ya. Kalo udah, langsung kasih susu kental manis dan panggang. Ini berapa menit di panggang ya? Peeling sih. Peeling, cerah. Cara panggangnya juga gak asal-asalan. Roti gak boleh ditempel di alat panggangnya ya FUDIES. Harus dipegangin kayak gini, supaya gak gosong. Ngomong-ngomong, pegang juga nih ya kalo pas pembelinya lagi rame. Oh harus gini ya, ciluk? Ba. Ciluk? Ba. Gitu ya? Warung ropang Mang Uyad ini juga legend loh, FUDIES. Jadi udah punya pelanggan tetap nih. Bahkan udah dari tahun 1994, Mang Uyad udah merintis disini dari jualan cuma pake gerobak. Sampai akhirnya sekarang punya warung cabang lain. Nah kebetulan nih, Soraya dibikinin pisang panggang spesial tiga tingkat nih FUDIES. Dengan rasa coklat, keju, susu. Semua pisang dibelah dua, kemudian dipanggang sampe matang. Lalu dilapisi dengan meses, keju, dan susu kental manis. Dan dibikin sampe tiga layer nih. Wah bener-bener gak pelit ya sama isian dan toppingnya. Mantap! Oke deh, coba kita intip soraya ya. Kira-kira dapet minuman apa nih? Wadidaw, es teller hasi nargarut emang cocok jadi temen ropang dan juga pisang panggang ya, FUDIES. Udah berapa lama nih dagang es teller disini? Hampir 30 tahun. Wow, FUDIES! Ini luar biasa loh, hampir 30 tahun. Hampir suburan kayak warung ropang Mang Uya, ternyata es teller sinargarut juga udah hampir 30 tahun eksis disini loh. Keren ya! Kabar baiknya, selain legend, harganya juga super rece nih FUDIES. Cuma 17 ribuan aja. Wah, semuanya udah ready nih. Saatnya kita eksekusi. Dimulai dari es teller dulu kali ya, biar gak mencair nih FUDIES. Ternyata metode es diserut itu bikin jadi esnya lembut dan langsung melt di tenggorokan. Jadi gak seret FUDIES. Susunya gak pelit ya, FUDIES. Begitu bercampur dengan es serut dan juga alpukat kocoknya, ini sih endulita banget. Nangannya juga manis, dipadu kelapa muda yang lembut. Hai, Lazis! Ini legit banget. Dan juga isian dari rotinya ini kan aku pilihnya tadi seri kaya ya. Nah, seri kaya-nya ini aku pikir bakalan manis banget. Ternyata pas, hasil bakarannya pas sih. Kayaknya aku berbakat untuk bantuin si mama mengedadan. Roti-nya fresh, walaupun dipanggang, tapi tetap lembut. Bercampur dengan seri kaya, susu dan keju, ini top banget rasanya. Gak kemanisan loh. Patusan aja ya, FUDIES. Dalam sehari bisa ngabisin ratusan roti. Ada pisang panggang, dikasih meses, keju susu, dilapis pisang lagi. Gitu sampai tiga tingkat, jadi rasa coklat keju susunya gak cuma di permukaannya, FUDIES. Bahkan sampai dalam-dalamnya. By the way, pisang panggang tiga tingkat ini request khusus ya. Jadi kalau kalian cari di menu-nya, gak ada. Nah, enaknya di sini tuh kita bisa custom pesanan kayak gini. Tinggal nanti dihitung deh, mesti nambah biaya berapa. Oke deh, buat yang mau kesini, kalian bisa datang mulai dari jam 4 sore sampai jam 2 malam. Yang pasti, makin malam makin rame nih FUDIES. Ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Sampai jumpa di video selanjutnya.